Intro Selamat bertemu kembali dengan GeniusX Talk Methodology Baiklah saya akan menjelaskan mengenai apa itu ujian disertasi atau ujian tesis dan skripsi Kemarin saya menguji tesis ilmu komunikasi Yang kedua menguji S3 kajian budaya Dan menguji S1 ilmu hubungan internasional Dari ketiga-tiganya saya mengajukan pertanyaan yang kurang lebih sama Bukan pertanyaan teoritis tapi lebih kepada pertanyaan yang bersifat teknis Intro Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada seri-seri terdahulu Bahwa peta jalan, sistematika, outline Di dalam hasil penelitian itu sangat penting sekali Karena disitu Anda menjelaskan mengenai urutan-urutan Seperti apa yang dapat diikuti oleh logika secara mudah dan gambel Nah kembali kepada penilaian Tentu tiga-tiganya kandidat itu Saya tanyakan mengenai apakah karya Anda ini ilmiah Atau bagaimana caranya Anda menjustifikasi bahwa karya Anda ini merupakan karya akademik atau karya ilmiah Kebanyakan mereka lupa Atau mungkin juga belum mempunyai Atau berdengah-dengar mestinya Karena itu diajarkan di filsafat ilmu, di metodologi penelitian Bahwa karya akademik itu ya minimal ada tiga lah Anda bisa meniput sampai tujuh ya boleh Tidak apa-apa Tapi yang jelas bahwa karya akademik, karya ilmiah Baik skripsi, tesis maupun disertasi Minimal ada tiga syarat yang harus dipenuhi Apa itu? Yang pertama adalah Anda harus menggunakan metodologi Metodologi ini ya sangat fundamental Dalam Anda menyusun karya ilmiah Yang kedua Karya Anda itu harus disusun secara sistematis Nah sistematis itu ya kalau berdasarkan Tahun ya dari tahun yang kecil ke tahun yang paling muda ya Atau yang paling besar Kalau itu Anda menceritakan tentang kronologis Ya kronologisnya secara baik Diuraikan Jadi tidak melompat-lompat Dan sistematika juga Merupakan satu patoan ya Patoannya itu ya Pertama Menjelaskan tentang proposal atau pendahuluan Yang bab kedua mengenai data Yang bab ketiga mengenai analisis Ya yang keempat adalah Hasil analisis atau kesimpulan yang Anda temukan Nanti soal kesimpulan akan saya jelaskan sendiri pada bab yang lain Karena banyak yang lakal memahami kesimpulan Atau mempraktekan apakah bagaimanakah Siapakah kesimpulan itu ya Baiklah Yang ketiga dari syarat belitan itu adalah Kebenaran atau kesimpulan yang Anda ajukan itu Yang pertama logis ya Tidak di luar nalar Kecuali Anda menulis Versafat yang Di luar kebiasaan Itu Ya lain lagi Tapi Setidaknya Kesimpulan Anda Adalah logis Yang Nanti akan kita buktikan Bagaimana Cara buktikan Yang dapat diterima Ya secara Umum Orang lain Bisa menerima Meskipun kata Objektif dapat diterima ini Ya setiap Kebudayaan akan berbeda-beda Tapi setidaknya ya Bersifat universal Ya Bahwa Ada yang partikular Ada yang khusus di dalam Anda mengajukan Kesimpulan Atau Anda mengajukan Analisis itu Soal yang lain Nah Apa yang Saya Tanyakan kepada Para kandidat itu Kebanyakan dari mereka Kurang fokus Terhadap masalah Yang dibahas Apa itu Kurang fokus Ada beberapa Teori kebenaran Yang bisa kita gunakan Untuk membongkar Ini ya Yang satu adalah Konsistensi Yang kedua adalah Koherensi Dua-duanya ini Konsistensi dan Koherensi ini Menjadi satu kesatuan Jadi dari ketiganya itu Saya melihat Antara judul Rumusan masalah Analisis dan kesimpulan ini Tidak konsisten ya Nah ini Mengapa tidak konsisten Karena subjek yang Dia gunakan itu Berbeda-beda Di satu pihak Di judulnya Akan Peneliti Tentang Pembelajaran sosial Dari satu masyarakat Rumusan masalahnya Tidak Masalah Pembelajaran sosial Ya Dia mengubahkan Hal yang lain Di dalam Proses Pembelajaran sosial itu Yang kedua Adalah soal Uji kebenaran Uji kebenaran Atau Anda menyusun Argumentasi-argumentasi Yang Logis Yang Tidak Berdasarkan Opini 100% Pribadi Subjektifitas Sudah tentu Kebenaran itu Harus Dibali Atau Dibangun Ya Dari Berbagai sumber Dan Orang Amerika Mengatakan Triangulasi data Ya Atau Triangulasi analitik Disitu Artinya Bahwa Dalam Mengacukan Argumentasi Jangan hanya Satu sumber Tentu harus Dipadukan Disinkronkan Atau Di Ya Diterpetentangkan Dengan pendapat-pendapat Yang lain Baru setelah itu Anda Mempunyai Visi Mempunyai Pilihan Untuk Menentukan Argumentasi Mana yang Apalagi Anda Anggap Itu Mendekati Dengan Idolohi Anda Atau Ya Mendekati Objektifitas Yang Anda Yakini Saya kira Itu akan Sangat baik Sekali Dan Anda Yakin Bahwa Argumentasi Yang Anda Kemukakan Itu Lebih Merupakan Ya Ekspresi Atau Representasi Dari Identitas Anda Sebagai Seorang Ilmuwan Atau Seorang Peneliti Jadi Tidak Berbicara Khusus Mengenai Bagaimana Pembelajaran Sosial Ini Melalui Proses Sosialisasi Yang Kemudian Ada Teorinya Sudah Barang Untuk Kemudian Di dalam Analisis Juga Yang Analisis Bukan Terminologi Tentang Pembelajaran Sosial Anda Baca Di Seri Ke Enam Tentang Terminologi Itu Menjadi Sangat Penting Karena Terminologi Itu Merupakan Representasi Dari Persoalan Dan Itu Sudah Merupakan Petajalan Dalam Kita Menganalisis Suatu Masalah Kesimpulannya Juga Juga Begitu Dan Dari S1 Hubungan Internasional Saya Merasa S1 Membedakan Antara Interview Dengan Survei Dan Kemudian Bagaimana Mengambil Sample Berapa Populasinya Sesuatu Yang Dikuantisir Tidak Menjadi Soal Boleh-boleh Saja Dan Itu Kita Melihat Bahwa Merumuskan Satu Jenis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan Sekarang Muncul Ada Mix Metodologi Ya Itu Tanggung jawab Anda Semuanya Tapi Yang Kita Pikirkan Itu Bahwa Kalau Anda Mengambil Satu Sobyek A Maka Seluruhnya Harus Konsisten Dan Juga Kalau Anda Memasukkan Unsur-unsur Lain Tadi Memasukkan Unsur Simbol Dengan Pembelajaran Sosial Maka Seluruh Dari Pembahasannya Juga Masalah Simbolik Bagaimana Itu Dinegosiasikan Bagaimana Simbol Itu Di Pertentangkan Bagaimana Menimbulkan Kesalahpahaman Menimbulkan Bahkan Konflik Dan Bagaimana Dalam Pembelajaran Sosial Simbol-sibbol Dapat Memberikan Kedamaian Dan Gerukunan Atau yang disebut dengan Proses Understanding Saling memahami Satu dan lain Kesimpulannya Sudah Pertentu Pembelajaran Sosial Ini Seperti ini Dan Itu Akan Berhasil Karena Ada Faktor-faktor Unsur Budaya Dan Faktor-faktor Komunitas Dimana Kita Meneliti Jadi Secara Konsistensi Dan secara Koherensi Tidak Memenuhi syarat Yang ketiga Adalah Bahwa Sebuah Penelitian Tentu Antara Teori Antara Data-data Fakta-fakta Yang mau Kita Keliti Itu Memang Merupakan Satu Fakta Dan realitas Sosial Fakta-fakta Objektif Yang ada Di masyarakat Jangan Kemudian Memberikan Gagasan Atau Memberikan Satu Kesimpulan Dan Kemudian Menganalisis Fakta-fakta Yang kita Peroleh Apakah itu Observasi Apakah itu Referensi Atau Apakah itu Anda Dengan wawancara Tetapi Di dalam Anda Mengajukan Argumentasi Argumentasi Di dalam Khususnya Dalam Interpretasi Kritis Maka Bahwa Anda harus tetap Berbicara Pada Kenyataan Realitas Objektif Di dalam Masyarakat Itu Seperti Apa Dan Itu Mengerupakan Satu Pandangan Kritis Anda bisa saja Menolak Anda bisa saja Menerima Anda bisa saja Mendukung Tergantung Kepada Ya Ideologi Atau paradigma Yang Anda Kembangkan Yang Anda Yakini Sebagai Identitas Anda Sebagai Seorang Ilmuwan Dari Hal Yang Tiga Ini Kemudian Saya melihat Juga Bahwa Sebuah Karya Itu Harus Utuh Harus Ada Kebulatan Di dalam Satu Karya Jadi Tidak Menyebar Kemana Mana Gagasanya Ya Ya Mungkin Kalau Kita Bayangkan Akan Membuat Sumur Dan Kita Mencari Air Maka Lebih Baik Satu Saja Yang Dalam Daripada Kita Menggali Sumur Banyak Sekali Tetapi Tidak Ada Air Nah Saya Kira Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Bahwa Kemudian Anda Mempertanyakan Wah Kalau Begitu Seperti Itu Sudah Bagus Ya Itu Saja Sarat Teknis Di Dalam Menulis Sekripsi Tesis Maupun Disertasi Bahwa Ada Kemudian Konteks Of Justification Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Ada Konteks Of Inventory Atau Discovery Jadi Temuan-temuan Yang Memang Generic Atau Yang Memang Itu Merupakan Ya Buah Dari Hasil Pencarian Data Anda Itu Yang Harus Dikemukakan Tapi Yang Jelas Bahwa Karya Ilmeh Itu Juga Dipertanyakan Mengenai Konteks Of Inadequasi Future Itu Merupakan Refleksi Atau Proyeksi Hubungannya Dengan Persoalan-persoalan Masyarakat Kedepan Ataupun Juga Untuk Presion Untuk Saat ini Relevan kah Antara Apa yang Anda Tulis Dengan Untuk Kebutuhan Atau Kontribusi Kepada Kepada Masyarakat Dan Ini Akan Kita Jelaskan Pada Seri Yang Lain Tentang Aksiologis Atau Apakah Ilmu Ini Berguna Atau Tidak Berguna Apakah Ilmu Ini Menyecahterakan Masyarakat Membangun Mora Yang Bagus Ini Merupakan Persoalan-persoalan Yang Harus Kita Kemukakan Di Dalam Tujuan Kita Melakukan Penelitian Saya Rasa Begitu Penjelasan Sikat Saya Dan Semoga Menambah Pengetahuan Anda Di Dalam Menulis Kripsi Menulis Tesis Dan Menulis Desertasi Sekian Terima Kasih Terima